Hai semua apa kabar jadi hari ini aku mau cerita pengalaman aku kirim berkas atau dokumen dari Indonesia ke Korea waktu itu aku ngiri berkasnya sekitar bulan Maret 2022 dan harganya cuma 200 ribuan aja dan sampai cuma tiga hari jadi buat teman-teman yang mau kirim berkas ke Korea dengan harga murah tapi cepat bisa tonton video ini jadi yang pertama aku itu ngirim berkas dari Bandung ke luar Seoul waktu itu aku kena harga di Rp290.000 dan untuk dari Indonesia ke Seoul itu harganya cuma Rp270.000 jadi lebih murah Rp20.000 dibanding dari Indonesia ke luar Seoul jadi waktu itu aku awalnya dapet tahu ekspedisi ini tuh di salah satu grup yang aku ikutin jadi ada salah satu teman aku yang rekomendasiin ekspedisi ini karena aku penasaran sama QCN Express ini ekspedisi yang dikasih tahu sama teman aku aku akhirnya nyari info ke Google ke YouTube tapi nggak ada sama sekali dan di Google itu cuma ada alamat gedung alamat kantornya dan nomor telepon kantornya nah dari situ aku menghubungi customer service QCN Express ini yang ada di Jakarta dan aku dikasih nomor kurir QCN Express yang ada di Bandung nah di QCN itu sistemnya jadi kita didatangi sama kurir kalau aku di Bandung ya tapi kalau misal teman-teman di luar kota Jakarta Bandung Solo dan Semarang itu teman-teman bisa kirim dokumen teman-teman langsung ke QCN Express yang ada di Jakarta jadi nanti teman-teman kirim dulu pakai ekspedisi apa aja yang teman-teman mau itu nanti teman-teman konfirmasi ke customer service yang ada di QCN Jakarta nanti teman-teman dikabarin lewat WhatsApp atau di telpon kalau dokumen teman-teman udah sampai dan nanti dikasih tahu si harganya berapa pengiriman QCN itu cuma ada dari di hari Selasa sampai Selasa sampai Jumat terus hari Minggu jadi di hari Sabtu sama di hari Senin itu libur nggak ada pengiriman misal mengirim malam ini nah besok paginya itu udah sampai di Incheon di Bandara Incheon jadi setelah sampai di Bandara Incheon nanti langsung dikirim pakai post Korea dan nanti teman-teman bakal dapet dua resi jadi resi yang pertama itu teman-teman bakal dapet dari QCNnya kayak begini dan itu ada nomor resinya disitu nanti bisa teman-teman bisa track di web yang ada di bawah ini dan setelah sampai di Bandara Incheon itu kita kan sebelum sampai Bandara Incheon kita dapet resi ini nih yang QCN ini nah nanti sampai di Bandara Incheon nanti kita dapat resi lagi 13 digit itu untuk post Korea nanti teman-teman bisa cari bisa track di website postnya Korea dan teman-teman aku waktu itu ngirim berkasnya pakai amplop coklat F4 amplop coklat kayak gini tapi ini ukuran A4 ya dan ukuran F4 itu nanti dikasih polimer lagi sama QCNnya jadi nggak asal kayak gini aja nggak langsung kirim kayak gini nggak kosongan gini tapi dilapis pakai polimer jadi aman lah kesimpulan aku untuk QCN Express ini layan-nya bagus banget top-top banget murah cepet cuma 200 ribuan bisa ngirim berkas atau dokumen ke Korea udah sih itu aja dan aku saran buat QCNnya tolong bikin akun sosial media supaya teman-teman bisa pantau gitu jadi nggak cuma nyari di Google gitu dan itu pun di Google belum banyak yang belum ada mungkin yang review kalau misal di di web apa sih di Google Google locationnya itu mungkin udah ini ya udah ada yang review tapi kalau review kayak di blog di YouTube itu mungkin masih belum ada jadi aku saranin buat QCN Express buat bikin sosial media supaya teman-teman yang yang mau ngirim berkas dari Indonesia ke Korea itu bisa lebih lebih gampang kalau bisa mau nanya-nanya juga di sosial media udah sih itu aja video aku hari ini mungkin aku bakal bikin video selanjutnya itu tentang Apostyle Apostyle atau Apostyle ya bacanya Apostyle yang terbaru bulan Juni 2022 juga sekian dulu video ini semoga bermanfaat buat teman-teman yang mau ngirim dokumen ke Korea dengan cepat dan murah dan buat teman-teman yang lagi nyari informasi tentang QCN Express semoga ini bermanfaat buat teman-teman dan jangan lupa like video ini kalau video ini bermanfaat buat teman-teman dan teman-teman suka kalau nggak suka nggak apa-apa sih ya udah Makasih semuanya sampai jumpa sub indo by broth3rmax